Petani di desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur merasa terbantu dengan keberadaan tanggul jaringan rawa yang ada dibangun pemerintah pada tahun lalu. Selain produktivitas meningkat, lahan pertanian dan perkebunan petani setempat kini tidak lagi terkena dampak banjir. Pembangunan tanggul jaringan rawa di desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Tanggul yang dibangun oleh pemerintah menggunakan dana APBN pada akhir tahun 2017 itu dinilai memiliki banyak manfaat. Terutama masyarakat di desa Siau Dalam yang sebagian besar merupakan petani. Menurut sejumlah petani di desa Siau Dalam, tanggul jaringan rawa ini mampu membuat lahan perkebunan pinang, kelapa sawit, kelapa dalam, dan lahan persawahan padi mereka tidak terkena banjir. Padahal sebelum dibangunnya tanggul kerap menjadi langganan banjir, terlebih di saat musim penghujan. Selain itu tanaman para petani juga lebih baik dari sebelum dibangun tanggul jaringan rawa ini. Sebelum ada tanggul, ya sering ada banjir, dan juga paritnya ini dangkal, susah ngeluarkan. Kayak hasil sawit ini kan, ini kan pakai perahu pak. Nah sekarang kan udah nyaman, akhirnya gak pernah kering lagi, gak dangkal. Saya sebagai petani pinang, petani pinang tiada hari tanpa ada hasil. Ada hasil terus, karena setiap balik bawa pinang, setiap balik bawa pinang. Jadi itulah keistimewaannya adanya pengerutan di daerah Sion Dalam. Hasil istilahnya bisa meningkat. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Siau Dalam Sarman. Menurutnya dampak atas pembangunan tanggul jaringan rawa tersebut. Selain dapat menghindari banjir, lahan juga menjadi sober dan dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian padi, serta perkebunan pinang, kelapa sawit, dan kelapa dalam. Yang mana dulunya sebelum kita digali oleh Balai Sumatera, ini sangat susah. Terima kasih.